Saudara, hampir dua pekan usai diterjang banjir luapan danau Limboto ribuan rumah di Kabupaten Gorontalo hingga kini masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Data sementara dari BPBD Kabupaten Gorontalo, lebih dari 2.800 rumah warga terendam banjir dan 12.000 jiwa masih mengusir karena kondisi rumah yang belum bisa ditempati. Rumah yang terdampak tersebar setidaknya di 28 desa dari 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo. Sebagian rumah berada cukup jauh dari danau Limboto saat ini sudah mulai surut dan sebagian warga sudah kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka pas jatah terendam banjir. Saat ini sudah ada Jones Kompas TV, Chris Kamisma yang saat ini berada di salah satu posko pengusian banjir di Kabupaten Gorontalo. Chris Kamisma, untuk saat ini bagaimana dengan rumah warga yang saat ini atau pas jatah terdampak terendam banjir lalu seperti apa kondisi warga yang saat ini berada di posko pengusian? Ya Juno dan juga Saudara saat ini tempat kita berada di salah satu desa yaitu di desa Utada'a Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo yang merupakan salah satu desa yang menjadi lokasi yang terparah terdampak pagir luapan dan olipoto yang terjadi sudah sejak hampir 2 pekan kemarin. Memang saat ini kita juga berada di berdekatan dengan posko pengusian dan tepatnya kita berada di beberapa rumah yang saat ini masih tergenang air akibat luapan dan olipoto. Sementara memang dari data BPD Kabupaten Gorontalo sendiri masih ada lebih dari 2.800 rumah yang masih tergenang air dan juga ada sebanyak 12.000 jiwa yang masih harus mengungsi di posko pengusian dan juga di rumah-rumah kerabat dari keluarga-warga yang terdampak. Sementara ribuan rumah dan warga yang mengungsi ini itu tersebar dari 28 desa yang ada di Kabupaten Gorontalo itu tepatnya berada di lima kecamatan Kecamatan Batuda'a, Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tenilo dan juga Kecamatan Limboto. Kemudian memang rumah-rumah warga yang sampai saat ini masih tergenang air atau masih direndam banjir luapan dan olipoto ini merupakan wilayah yang lokasinya sangat berdekatan dengan dan olipoto. Sehingga untuk turut sendiri air banjir atau air luapan dan olipoto ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun memang beberapa rumah yang cukup jauh dari dan olipoto saat ini sudah mulai berlangsung turut. Sementara warga yang rumahnya masih terendam itu masih bertahan di posko pengusian dan keseharian mereka pun untuk mereka hanya bisa memancing di lokasi-lokasi terdekat karena mereka pun belum bisa beraspita sebagaimana masalahnya di dan olipoto karena memang sampai saat ini kondisi dan olipoto sendiri masih cukup berbahaya itu sudah mulai bergelombang karena angin yang cukup kencang juga sehingga warga yang rumahnya masih terdampak itu hanya memilih untuk memancing di sekitaran rumah yang tergenang air itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping memang masih banyak juga bantuan dari pemerintah keopaten dan juga relawan-relawan yang saat ini masih terus mendistribusikan bahan makanan berupa sembako, beras, dan pakaian juga itu masih terus diberikan kepada masyarakat. Sementara untuk saat ini memang warga sedikit ketulisan dalam memenuhi air bersih karena sebagian pemukiman juga listriknya masih padam karena memang rumah masih tergenang banjir. Ya Chris untuk saat ini luasan dari banjir luapan dan olipoto ini ada 28 desa dari 5 kecamatan dan ini juga akan diprediksi berlangsung lama. Lalu seperti apa mitigasi dari pemerintah dan apakah ada rencana untuk relokasi warga? Ya Juno terkait dengan bagaimana upaya dari pemerintah sendiri memang kemarin dari pihak BNPB Republik Indonesia sendiri sudah datang langsung untuk Gerontalo untuk melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah provinsi dan juga pemerintah keopaten serta pihak-pihak lainnya untuk merencanakan bagaimana solusi yang akan dilakukan untuk menghadapi atau mengantisipasi terjadinya banjir terupa. Memang kemarin ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut adalah satunya memang ada rencana untuk upaya relokasi warga atau rumah-rumah yang berada di berdekatan dengan Dandolimoto dan menjadi wilayah rawan banjir. Namun hal itu hingga saat ini masih terus diupayakan oleh pemerintah pemerintah provinsi sendiri dan terus berkonsultasi dengan warga tempat apakah mau direlokasi atau seperti apa. Namun ada juga beberapa upaya lainnya yang akan dilakukan seperti pembuatan kanal itu akan pembuatan kanal yang berada di Kecamatan Silangos dan juga ada rencana pembuatan tanggul-tanggul yang itu bisa mengurangi dampak dari banjir ruang tanah di Dandolimoto ke depan. Sementara PNPB sendiri juga sempat merekomendasikan ada teknologi mitigasi cuaca itu ketika saat mungkin curah ujian akan terjadi itu akan dilakukan modifikasi cuaca. Kita harapkan banjir setengah sebut dan juga antisipasi terkait dengan banjir juga tidak akan terlaluan kembali bagi warga yang terdampak hingga saat ini ada 28 desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Gorontali. Terima kasih, Jones Kompas TV, Chris Kamisma dari Gorontal.